Kisah Cinta Segitiga Kisah Cinta Segitiga, Hilda Fitriak, Chris Hatta dan Billy Syaputra sampai saat ini terus bergulir. Ketiganya masih motot dengan argumennya sendiri, hingga makin meruncing. Saat Chris Hatta muncul dengan pengakuan sebagai suami Hilda, Billy tidak mempercayainya. Hilda juga menampik kabar tersebut. Billy dan Hilda bahkan menantang Chris Hatta untuk menunjukkan bukti nikah. Satu persatu bukti-bukti pernikahan ditunjukkan oleh Chris Hatta. Dari surat nikah, foto ijab Kabul, hingga video saat prosesi ijab Kabul dilaksanakan. Setelah video itu menyebar luar di media sosial, Billy yang selalu berada di sisi Hilda untuk membelanya berubah bungkam. Saat dimintai pendapatnya, adik almarhum Olga Syaputra itu lebih memilih untuk tidak memberikan komentar. Ia hanya mengatakan Tuhan akan menunjukkan mana yang benar. Chris Hatta terus memberikan bukti-bukti pernikahannya dengan Hilda. Ia mengundang awak media ke rumahnya. Saat diluput, Chris Hatta menunjukkan kamar di mana barang-barang Hilda diletakkan. Tidak hanya itu, kesaksian tetangga dan teman membenarkan jika Chris Hatta dan Hilda memang sepasang suami istri dan pernah tinggal serumah selama lebih dari setahun. Belakangan ini, kesaksian penghulu juga menyebar ke publik. Adalah Ustaz Hussein yang menikahkan Hilda dan Chris Hatta. Ustaz Hussein menunjukkan latar yang menjadi tempat di mana ijab Kabul itu dilangsungkan. Saat memberikan keterangan, Ustaz Hussein menyampaikan pesan agar Hilda mengakui pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 2015. Hilda akhirnya angkat suara tentang video pernikahannya dengan Chris Hatta yang beredar luas. Hilda akhirnya mengaku. Akhirnya terus diserang dengan rangkaian bukti. Hilda akhirnya luluh. Ia mengakui jika memang ada pernikahan. Namun, menurutnya pernikahan itu terjadi lantaran ada tekanan alias terpaksa dilakukan. Ia merasa dijebak Chris Hatta. Memang aku dijebak. Karena aku tahunya dia kesitu kan mau mu'alaf. Tiba-tiba kok dia minta sekalian gitu. Akad nikah, aku kaget juga disitu. Makanya dijebak karena apa? Karena aku kan sendiri disitu. Terus semuanya teman-teman dia. Pungkas Hilda Fitria ditemui usai sidang di lokasi sama. Tak puas dengan bantahannya, Hilda pun melaporkan Chris Hatta. Selain ajukan pembatalan nikah, Hilda Fitria juga melaporkan Chris Hatta dengan tuduhan pemalsuan buku nikah dan pencemaran nama baik. Sudah terlalu kesal dengan sikap mantan pasangan. Hilda harus menyeret Chris pada proses hukum. Agenda sidang pembatalan nikah sudah pembuktian dan saksi dari pihak Hilda. Sementara untuk kasus pemalsuan buku nikah sudah kita laporkan ke kriminal umum. Kepala kuas sudah diperiksa. Lalu untuk pencemaran nama baik kita lapor di bagian kriminal khusus, saksi-saksi juga sudah mulai diperiksa. Ungkap Hilda Fitria ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu. Selain menyeret dengan tiga perkara, Hilda kesal dengan pernyataan Chris yang menyebut ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Walau jarang bertemu, Hilda mengaku hubungannya dengan sang ayah tetap baik. Meski Hilda melaporkan Chris ke kantor polisi, namun reaksi Chris sungguh di luar dugaan. Enggak apa-apa laporin saja, setiap warga berhak melaporkan, kami juga belum menerima surat pemandilan. Saya juga enggak mau komentar soal buku nikah. Intinya Hilda sudah nikah, sama saya, atau tidak, itu saja. Video ijab kabul sudah keluar ada muka Hilda, sadar diri saja, pengulunya sempat salah sebut saja dia benerin sendiri, kongkas Chris Hattah di pengadilan agama Jakarta Timur. Akhir drama Cinta, nasib Billy Syahputra menyedihkan. Billy kini kepalang cinta dengan Hilda Syahputra. Ia berusaha terus membela wanita yang dicintainya tersebut. Tapi sayangnya, setelah berjuang keras nyatanya Hilda memang sudah menikah meski kini mengurus pembatalan pernikahan. Nasib Billy pun terbilang tragis. Baru-baru ini, usai menjual mobil kesayangan alam argum Olga Syahputra. Billy ketahuan menjual mobil miliknya. Karena hal ini, Billy Syahputra pun dikabarkan bangkrut. Pasalnya sebelumnya Billy Syahputra tak pernah dikabarkan menjual barang apapun. Hal ini kemudian dikaitkan dengan kedekatannya dengan Hilda Fitria. Hilda Fitria disebut menjadi penyebab kebangkrutan Billy Syahputra. Terlebih lagi setelah keluarnya sebuah video yang menampakkan sosok Hilda Fitria sedang direkam oleh Chris Hattah. Dalam video tersebut Hilda menyatakan imin diberi uang bulanan RIP 20 juta dan uang jajan RIP 5 juta per hari. Hilda jadi mendapatkan kek cewek matre dan mendekati Billy hanya karena uangnya saja. Terima kasih telah menonton!